Intro Ini kan sedang dilakukan perbaikan instalasi ini ya? Ya, betul Pak. Ini sebagai tindak lanjut dari sitak yang dilakukan DPRD Komisi 3 ya. Jadi kami segera melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan air limba yang baik. Ini berapa dim ini Pak? Ini 4 dim Pak. 4 dim ini ya? Iya. Berarti kapasitasnya sudah mulai lebih besar ini ya? Sudah mulai lebih besar dari yang sebelumnya. Ini adalah proyek perbaikan penambahan instalasi saluran air. Dimana nanti dengan kapasitas yang ada, dia bisa terakumulasi dan tersedot dengan baik. Termasuk instalasi air bersihnya. Ini ya? Iya. Jadi ini nanti salurannya ke sana ini ya? Iya, ke arah kolam. Untuk kolam kontrol. Bahwa air itu benar-benar baik. Oke ya? Ini kan kemarin disebut masih ada sekitar ada volume angka 700 ya? Apa kira-kira targetnya seperti itu ya? Nah, targetnya seperti itu. Sudah kita mulai tambah dengan menambahkan kapasitas. Kapasitas pengolahan mikrobiologinya. Dan ini sudah kita naikkan. Nanti kapasitasnya ini sudah dua kali lipatnya lebih. Oh. Seperti itu. Luar biasa ya? Iya. Ini adalah hasil air endapan selama kurang lebih satu kali 24 jam. Dengan akses pengendapan, ini sudah merupakan air bersih. Nah, ini coklatnya adalah air bakteri. Air bakteri. Dia sudah tidak mengandung bau lagi. Ini adalah bakteri. Berarti ada mikrobanya kira-kira ini ya? Kalau mikrobanya sudah tidak ada. Jadi, bakteri-bakteri yang sudah lumpur aktif. Oh. Bakteri hidup ya? Bakteri hidup. Jadi ini saudara bisa kita melihat proses perbaikan instalasi sesuai rekomendasi yang dilakukan oleh Komisi 3. Kita melihat dari pihak manajemen sudah melakukan perbaikan dengan coba mengurai sisa daripada 700 volume angka itu sekarang sudah mulai dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya? Oke. Oke. Jadi tadi setelah dari selang itu, langsung menuju kepada dua kolam ini ya? Ya, dua kolam. Ini namanya apa? Evluent. Ah, apa? Evluent. Evluent ya? Nah, jadi disini air sudah, nah sudah akan disi bening, sudah bersih. Ya. Dan sudah tidak berbau. Nah, jadi saudara, tadi setelah dari limba, terus kemudian diurai dari dua kolam ini, dan sekarang saudara bisa melihat dari kamera, saya bisa pegangin saudara ya, ini airnya sudah mulai bening, sudah mulai bening ya? Ini yang sudah bisa layak dialirkan ke sungai ini ya? Ke sungai, dan untuk percocok tanam juga baik. Oh, sudah bisa ya? Sudah bisa. Nah, mungkin kita lihat lagi yang di mana lokasinya lagi. Ya, jadi saudara, tadi kita bisa melihat dari sana proses pengurayan limba cair yang sekarang sudah dilakukan oleh pihak manajemen, kita lihat ini ya, dari dua kolam sana, dan sekarang kita bisa melihat ini keluarnya yang nanti bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian atau bisa dialirkan ke mana. Akhirnya kita melihat dari kamera ini sudah mulai bening ini ya. Ini luar biasa, artinya ada sebuah respon positif yang dilakukan oleh pihak manajemen menyikapi sidak komisi 3 DPRD Kota Propolinggo. Galian ini untuk apa ini? Ya, ini merupakan akses dari jalur air, penambahan akses sehingga air yang masuk sudah bisa dikendalikan dengan baik. Jadi sudah terukur, kurang lebih kita kasih nanti enam dim, pipa, supaya air yang masuk sesuai dengan jumlah kapasitas yang ada. Sehingga dengan menggunakan sistem instalasi yang lebih modern ini ya. Yang lebih modern, Pak. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! ini kita sudah dalam tahap penggalian-penggalian untuk menyikapi itu. Jadi kira-kira target yang sudah dipasang ini mudah-mudahan bisa segera tercapai ini ya? Insya Allah sudah bisa tercapai, Pak. Kita akan kejarkan target itu ya. baik pemirsa, jadi sesuai rekomendasi dari pihak manajemen ini sudah mulai melakukan ini mengerjakan proyek instalasi baru guna mengatasi persoalan limba cair yang selama ini dialami oleh pihak proboling. sekarang kita bisa melihat ini sudah ada galian-galian dengan menggunakan sistem instalasi pengolahan limba cair yang lebih modern yang bakal akan dilakukan oleh pihak manajemen pengolahan pabrik, pengolahan ikan yang ada di jalan berantas kota probolinggo. jadi sistem kolam ini seperti apa ini? kira-kira gambarannya ini? airnya sudah mulai kita lihat ada kehidupan ini, Pak. ada kehidupan, sebetulnya ini adalah merupakan juga air bagus, air bakumutu yang sudah mengalami pengendapan 1x24 jam. 1x24 jam sudah jadinya kayak begini ya? betul, 1x24 jam. jadi itu tersalur secara kontinu, Pak. secara kontinu, ya? yang ini berapa kolam ini? ini kita ada sekitar 2 kolam. 2 kolam, ya? 2 kolam dengan kapasitas 150 meter kubik. jadi ini setelah 2 kolam ini nanti dialirkan ke mana ini? ke tadi itu ya? ya, kita nanti ada jalur ke utara. jadi nanti ini kita sedot ke arah utara. untuk bisa dilakukan pembuangan ke sungai dan ke area yang bisa ditanami. oh, yang tadi yang kita sudah lihat di sana hasil akhirnya tadi itu ya? iya. oke. kami hari ini melakukan survei sesuai dengan rekomendasi daripada hasil sidak komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. ternyata hari ini kita bisa melihat di lokasi di mana tempat pengolahan limba cair. pihak perusahaan sudah melakukan berbagai macam cara guna mengelola atau memperbaiki instalasi-instalasi kelola limba cair yang ada di perusahaan ini. sekarang saya coba mewawancarai pihak manajemen untuk lebih jelasnya. baik Pak Hendra, selamat siang Pak Hendra. selamat siang Pak Hendra. selesai daripada sidak komisi 3 terkait pengolahan limba ini. akhirnya kira seperti apa statement Pak Hendra ini? oke. statement dari manajemen BDSO dan produk secara pribadi akan melakukan perbaikan secara berkesinambungan. berkesinambungan ya? berkesinambungan. jadi step by step akan kita lakukan perbaikan. katakanlah saat ini kita sudah 50% berjalan. tinggal kita menyelesaikan 50% berikutnya untuk keberadaan air limba yang lebih baik. seperti itu. baik Pak Hendra, ini saya melihat di belakang kita ini kan ada lahan kosong yang rumputnya cukup subur ini. apa kira-kira dampak daripada ini? betul, ini adalah air hasil olahan limba yang kita alirkan ke area lahan supaya rumput ini bisa subur. karena dimanfaatkan untuk binatang ternak. kita khususkan bagi karyawan-karyawan kami yang memiliki binatang ternak bisa mengambil rumput-rumput tersebut di area sini. artinya mengandung unsur yang sifatnya seperti kaya pupuk ini juga kayaknya. ini bersifat pupuk alami Pak. di sini juga ada pisang, ada pohon-pohon. itu sebagai bukti bahwa air kami itu tidak berbahaya. tidak berbahaya ya. nah saudara, saudara bisa melihat dari kamera. di sini ada lahan kosong milik daripada perusahaan. tumbuh-tumbuhan atau rumputnya cukup hijau sekali. ini artinya limba yang, limba cair yang dikeluarkan oleh perusahaan ini ternyata bisa membuat tanaman itu bisa subur ya. nah inilah yang salah satu dampak positif yang juga perlu harus dipertimbangkan oleh para pihak. terus Pak Hendra, dengan adanya ini, kira-kira upaya apa lagi yang paling terakhir yang nanti dilakukan? upaya yang paling terakhir adalah tentunya finishing ya. finishing perbaikan, dan artinya nanti air ini bisa kita manfaatkan untuk kemudian yang lebih banyak bagi kalayak masyarakat rambut. kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Hendra? target kami satu tahun, satu-dua tahun depan, kita bisa eksen air juga sudah lebih bersih, lebih sehat. dengan sistem instalasi yang modern ya? dengan instalasi yang lebih modern. baik, terima kasih Pak Hendra. siap. pemencaranya hari ini? sama-sama Pak. baik demikian saudara, hasil liputan kami hari ini berada di pabrik pengalengan ikan yang ada di jalan berantas kota Probolinggo. CB News untuk kita semua. suka, seperti anda.